Yang ngendalikan peradaban dunia, ketika sudah gak ada yang berani ngomong, itu seniman Seniman pasti keluar Dengan apa mereka keluar? Dengan karya Maka simbolis-simbolistik bagian dari seni, itu adalah cara mereka melawan ketidakadilan Ooooooh Ketika ada lirik, ketika ada nada, digabungin itu jadi musik Maka ngaji itu pun musik Betul Kalau kita kononerasinya musik itu haram Ngaji juga haram dong Itu dia ngaji Nah ini gimana? Gimana nih? Siapa dulu? Nanti kalau untuk mentok baru aku Itu ada tulisan, dan buat aku tertegun ya Para ulama sepakat haram hukumnya membuat patung dan lukisan Oh iya Nah makanya gini Hari ini seni dan profesi dalam agama Islam Pak Ustadz tau gak? Harus tau dulu nih Pak Ustadz harus tau dulu nih Gue pernah bikin nyanyi loh dengan dia loh Kameo lagu di Kameo Judulnya apa? Pala Bapak Kau 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 Kau denger langsung kena diss Terakhir kali aku nyanyi Ada yang masuk rumah sakit Itu kenapa kok Ustadz? Karena suaraku rasa genosida Masa sih Katanya kalo Ustadz bawain baca Al-Quran kayak gitu merdu dan enak banget didengar Kayaknya bukan aku deh kayaknya Bagaimana kalo kita tes dulu ya? Gini perlombaan membaca Al-Quran satu baik aja kok Jadi gini Ustadz Danish coba Kemampuanku Di dalam membaca Al-Quran Itu sudah well known Orang-orang komennya gini Ustadz penarikan nafasnya udah bagus Tinggal penarikan nyawa Terus ada lagi yang komentar begini Biarkan Ustadz pelik berkarya Terus kita biarkan menghina gitu sampe Eh serius? Berarti ada Ustadz-Ustadz yang Eh tapi ngomong-ngomong baca-baca Al-Quran Nyokap gue tuh ngajinya jago banget Ngaji nyanyinya bagus tuh apa sih namanya Pak Ustadz? Oh iya Kori Kori A Nyokap juga banget Nyokap juga Pak Ustadz gak bagus? Aku pas-pasan lah Serius? Aku tuh gini ya Aku tuh dengerin Ustadz Hanan bacain Al-Quran ya Nah di kepala aku nadanya udah ada Tapi begitu aku nyanyi Jadi gini Aku gak percaya kalo gak tes deh Coba tes dulu deh Coba tes dulu Coba tes dulu Mapean Pak Ustadz? Gimana? Karena ada bakat yang dilatih Ada bakat yang dikasih sama Tuhan Kalo aku termasuk bakat yang dipendam Mending kan pendam aja ya Nah yang bikin ngaji suaranya bagus itu Berarti enak Karena pita suara juga salah satu Itu dikasih Tuhan Kita gak bisa request, gak bisa dioperasi, gak bisa minta Iya Jadi ini makanya salah satu kemarahan aku yang paling besar sama Tuhan Pak Ustadz dulu Oh luar biasa Gimana pita? Kenapa suara gue dikasih jelek? Kenapa pita suara gue gak tinggi oktavnya? Lu kok suara lo jelek lo bisa jadi penyanyi? Kan gue rapper Nah gini Karena suaranya jelek Gue jadi dikasih niat untuk gimana caranya gue harus bisa bikin lagu yang jago Ternyata duitnya lebih banyak dibikin lagu Kasih Tuhan suara gue jelek Kalo gak gue gak akan latihan bikin lagu Rapper tuh gak penting suara emang? Apa? Penting kan suara kan? Enggak, gak terlalu penting Oh yang penting berani Yang penting berani Semuanya gitu Iya Semuanya yang penting berani Soalnya tuh gue baru di episode ini gue baru kepikir ya Ternyata ada rapper yang suaranya pas-pasan lah gitu ya Pas-pasan Yang penting Tuhan ada Dan hobi ngerokok ya? Iya dong Loh Itu dua-duanya itu berkesinambungan Lu gak mikir ya gitu punya bahwa itu nyawa lu Ternyata ada yang ngerokok Semuanya jadi serak-serak buasa bro Becek Ya begini itu kan nyawa lu Ya udah anak Tenang aja kalo Jadi gini ya Aku mau cerita ya Aku udah cerita belum sih tentang aku azan? Belum Belum ya disini ya? Belum Jadi cerita gini Aku tuh kan pernah tinggal di satu perumahan tuh Itu sama orang-orang yuk ngaji semua tuh Ada 13 anak yuk ngaji Nah, rumahku itu cuma sekitar 2 kali salto lah dari masjid Ya kan? Nah, sebagai orang yang tau diri lakukan ya Nah, kan aku kan gak mungkin azan kan? Ya kan? Sebagai orang yang tau diri Cuma ada satu waktu itu Aku seharus azan Bukan, kenapa nih? Gak ada azan-azan Pada tidur semua apa nih? Gitu kan? Apa ditidurkan orang semua? Akhirnya aku memberanikan diri lah ya kan? Ya penting berani Pergi ke masjid ya kan? Pas aku pergi ternyata sudah ada yang azan Namanya Yongki Yongki ini mualaf juga Dia azan Ya Allah Oh aku bilang Aku tuh gak bisa Aku tuh gak tau nada bro Setengah oktav gak ada nadaku Pas aku denger itu Apa-apaan ini? Jelek banget azannya Pindah dari nada ini kesini Sini kesini Kacau ya? Udah kayak antara perpaduan Tau gak? Antara perpaduan core gereja Sama perpaduan genosida tadi Pales-palesnya parah ya? Parah, parah banget pokoknya Udah denger gitu Akhirnya yaudahlah Kita sholat subuh Tau gak yang bikin aku sedih itu apa? Ini Yongki ini harusnya jangan dikasih azan lagi dia ini Pas aku pulang Istriku bilang Tadi kamu yang azan ya? Hahahaha Aku bilang Itu sakit hati dong Tadi 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 Aku tuh jelek Tapi gak gitu juga Itu kan mendorong pak ustad Iya Tunjata mendorong istri Gak gitu Iya kan Aku gini Aku tau suara aku gak nyampe Aku ngambilnya rendah dong Gitu kan Tapi banyak yang ke mesin gak? Datang sholat gak? Bangun gak? Iya hari itu banyak Kayaknya mau misu kayaknya Bukan berarti ada dua nih Kalau mau azan Yang bagus kali ya Yang bener-bener Iya Datang semua tuh Kalau kodenis bagus gak? Gak bisa bilang bagus lah Masih banyak yang lebih bagus Wih Kalau kodenis kayaknya Lihat orangnya aja Sudah bagus ya Kalau kodenis jawabannya Pasti begitu Punten ya Kalau soal bagus itu Soalan indikasi Iya Kalau aku enggak Bagus itu relatif Jelek itu mutlak Dia sudah jelas Kalau kodenis kayak Begitu dia masukin Ajan Siapa yang ajan kodenis? Uh, cewek-cewek sudah kayak gini Suaranya gak kedengaran Ini apa? Ini apa? Boi Ben Tapi emang bener sih Aku berkunjung sama Ahmad Dhani Udah tuh Aku nanya sama dia tuh Legend kan Bro Itu sebenernya nyanyi itu Soalan bakat Atau soalan Latihan Dia bilang Ustadz Nyanyi itu 99% adalah latihan Satu persen bakat Ternyata dia salah Siapa? Aku gak bertebukti Enggak Enggak belajar belum Enggak belajar belum Enggak belajar belum Abis dia belajar Gurunya ngomong Ada memang beberapa orang Enggak bisa diselamatin Jadi gini nih Dalam lagu ya Yang pertama Tarik pernapasan Yang kedua Apa namanya Tau nada Yang ketiga Belajar ciptaan lagu Jadi ketika Pak Ustadz bisa bikin lagu Yang cocok sama nada yang paling bagus Dia bisa jadi lagu bagus Oke Kayaknya aku mau yang ketiga nih Cocok aku Cari nada yang paling bagus Dibikinin lagu sesuai untuk dia Nadanya datar semua Dore 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 Kalau bisa nemuin remusnya bisa aja Tau gak dulu Lex Tau gak pas pelajaran seni suara dok Itu kan orang dikasih note Terus disuruh baca kan ya Aku bilang Hebat banget kok orang bisa gitu Kok dia bisa dikasih Satu, dua, lima, empat, tujuh Dia bisa menadakan gitu Padahal bagiku biasa aja Gak bisa sama sekali Sama semua Sama Aku waktu di SMP ya Kayaknya jadi kalo misalnya Orang kan dirijan kayak gini kan Nah kayak gini punya kan Giliran aku maju kayak gini Guru tuh bilang salah Giliran cewek maju kayak gini punya bagus Pasal aku bedanya dimana Gak terikat gak bayar masalahnya itu Emang kalo dalam lagu ada bakat-bakat tertentu Kayak temen aku ada Semih ya Dia bisa misalnya bunyi gelas di Ting Itu apa? Re Itu bagiku super power Super power Musik Berarti kita gak punya baterai seni sama sekali Nah makanya si Fuad ngomong aku apa Usad Peli tuh ngomong aja Dia mikir masuk Islam Gak, gak ada Dia cuma gak diterima di gereja aja Eh kan dulu Karena gak bisa nyanyi di gereja Gak ada kontribusi gitu Gak ngomong, pas itu kecerna Perotek lagi Jadi gini soal seni tuh tadi Seni itu bukan apa yang digambaran pak dokter tadi Berbicara pake seni Bener Semuanya Bela diri juga seni ya Semuanya Tapi akhirnya kita ngomongnya seni musik sih Jadi ketika sesuatu Segala hal yang dilakukan di luar normal Kenapa depannya selalu pake kata seni Tonto Nyetir Ngedrift Seni menyetir Seni menyetir Sampai ada bukunya The Art of Not Giving a Fuck The Art of Sex Ada Ada The Art of Watcher Gini 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 Selama kita ini ada acara Downloadin ya Kita udah tau siapa dengan siapa karakteristiknya masing-masing Selalu itu semua datang dari dokter Richard Tau gak? Pas aku nonton pendidikan seks itu ya Berapa kali dia kasih bilang Nanya lagi Nanya lagi Nanya lagi Coba Tapi kan kita Aku sampe ngomong ya Baru di episode awal Aku gak kepikiran loh Ada dua yang gak kepikiran Nanti kalo tahun depan kita masih lanjut ya Dan kalo tahun depan kita dihargain oleh penonton-penonton ya Yang satu Kayaknya kita bisa jualan baju Iya bener Dan gue rasa baju yang paling laku gue nih Paling kafir Pake pake baju ini sih Betul Ini baju paling laku nih Sama lu nih Paling maksiat Paling maksiat Karena paling banyak orang gini Yang kedua Kita buat lagu Tapi setelah dia ngomong kayak gitu punya Bisa gak sih dia auto-tune dia Sama kita sulap ya Nah Untuk bahasan seni ini harusnya gue lebih banyak ngomong nih Oke Nah Menurut gua ini seni Ya seni mana yang paling Bukan seni mana ya Seni God namanya dia Nah Seni mana yang paling tertinggi Ya seni God Dewi Oh denis ni dululah Oh tuh gurunya denis Eh Kau denis mana ngomong di depan aku loh Haram ya katanya Karena gue udah belajar kan Salah jawab ya Iya Gue udah belajar Ada dua tuh kemarin Ada Naji sama Haram Betul Pertanyaan gua Kalo musik Haram Emangnya musik dimakan Hmm Bukan gua Busatnya ada di sini ya Zareha Kalo musik itu Haram Kenapa emang musik dimakan Loh kayak Riba juga kan Haram kan gak dimakan Maksudnya kan jadi Haram itu gak melulus sesuatu yang harus dimakan Loh tuh ngerti gak lo Iya ngerti Abis itu pun ada lagi Hehehe Karena menurut gua gini Pak Ustad sama Kau denis Hehehe Ustad denis jadi Ketika ada lirik Ketika ada notasi Hehehe Ketika ada nada Digabungin tuh jadi musik Betul Maka ngaji itu pun musik Betul Kalo kita kononerasinya musik itu Haram gitu Hmm Secara teknis nih Technically speaking Ngaji juga Haram dong Betul Itu dia ngaji Ngaji itu kan ada lirik yang dibaca Iya Ada notasi Jadi lirik Kata-kata Literasi Ada notasi Betul Nada Dan ada Rima Ada musik Itu jadinya lagu Atau gak musik Ini kan ngaji tuh Salah satunya adalah itu Nah ini gimana? Gimana nih? Siapa dulu? Nanti kalo untuk mentok baru aku Itu cara senior yang susah jawab sih dikasih Julian dulu Ya baik Ya baik istilah Makanya kan Puntan ya Kalo dulu Dulu Ya bahkan di Quran juga ada Quran surat ke-26 ya Asyu'aru Para penyair Yang bahkan ada sebagian nanti para ulama juga nyebut bahwa itu Oh bohong musik termasuk di dalam syair itu juga Dan bahkan di ayat itu juga disebutkan ada penyair yang dulu memang ngedukung Nabi Dalam dakwah Apalagi di jaman itu Orang denger syair tuh bisa kayak bener-bener bangkit semangat Bener-bener nguatin Untuk jadi akhirnya dia tambah kuat dalam ujian hidupnya dan yang lain-lain Dan bahkan disebutkan juga Melalui ayat tersebut dan juga hadisnya bahwa Oh kalo yang kayak gini ini disukain Ya Walaupun Juga iya di jaman itu ada yang istilahnya melalaikan Ya Bahkan yang balik lagi Akhirnya ada yang menganggap bahwa Mau liatnya dari sudut pandang mana nih Yang mana yang dipandang Yang kalo mau dipandangnya itu bisa jadi untuk menguatkan Maka masih ada yang mengizinkan Menguatkan dalaman itu jadi pengen Jadi pengen tobat Jadi pengen tambah baik Walaupun Memang kebanyakan Lebih banyak dipakai untuk yang Tadi Untuk jadi bikin jadi lalai Sedangkan kalo untuk bicara untuk jadi lalai Kan salah satu indikator orang misalnya Ngajinya atau imannya sudah tinggi Salah satu cirinya Kalo udah hadis riwayat mawati ni midi Dia akan makin menjauhi sesuatu yang tidak bermanfaat Terutama bagi akhiratnya Sehingga makanya nanti mau liat dari sudut pandang mana lagi Iya kalo dari sudut pandang fikih Banyak sekali yang mengharamkan Tapi ditanya dulu Yang mana dulu nih yang diharamin kan Karena nanti bahasannya meluas Tapi balik lagi Waktu yang dulu podcast sebelumnya Mbak Dr. Richard juga bilang Fikih itu cuma bicara boleh atau tidak Bicara hukum Fardu, sunnah, mubah, makruh, haram Intinya boleh atau tidak Kalo diatas fikih Kita selalu inget Diatas fikih itu ada yang namanya taqwa Nah kalo udah bicaranya taqwa Bicaranya bukan boleh atau tidak Tapi Allah suka atau tidak Sehingga Akan ada orang yang selalu ngambil pikiran kayak gini Misalkan mau musik Mau baca komik Hukumnya apa Aku gak peduli Aku tau aku lebih dicintai oleh Allah Kalo aku misalkan sholat Kalo aku misalkan baca Quran Kalo aku misalkan ke pengajian Jadi itu aja yang aku lakuin Jadi tergantung Gua gak paham Gua paham gak? Paham Yang mana yang pentingnya? Yang soleh Coba nih Nanti cosplay Oke Silahkan Bapak Enggak sih Karena kayak gini ya Kalo aku kan orangnya simple ya Jadi kan musik itu haram atau enggak? Berarti kan dari kata-kata kode ini tadi kan haram kan? Sebenernya kan? Berarti jatuhnya kayak misalkan pulpen ya Ini pulpen bisa jadi haram loh kalo nyolok mata orang Betul Itu dia Sesuai fungsinya Oh Kalo kayak gitu Bahasanya jangan musik itu haram Karena kalo musik itu haram Terkesannya itu adalah seni Itu adalah haram Kalo kita ngomong Musik yang melalaikan Atau musik yang bagaimana itu haram Oke Kalo sebenernya kalo judulnya musik itu haram Orang awam kayak aku nih dengernya nih Wah berarti yang leke Nggak nyanyi yang haram dong Seneng aku dengan keributan ini Ayo terus Soalnya begini Pak Ustadz Eh Pak Dokter Musik yang haram itu kalo dianalogikan dengan pulpen Berarti yang penyalahgunaan fungsi Enggak kan tadi pulpen itu haram gak? Enggak Enggak kan? Nyolok orang ya Itu berbeda perbuatannya Nah itu dia nih mau ngomong Dampak dari musik sebenernya Karena Akibat dari musisi terkenal dari lagunya Adalah konsep pengidolaan yang menyaingi Tuhan Tapi jangan musiknya diharamin berarti kan Tapi karena itu dari situ Berarti kan kalimatnya ini kan sudah musik itu adalah haram Ini gimana nih coba nih Aku seneng liat kalian ribut Tau gak kenapa? Begitulah ulama ribut Ah gitu Serius Salaman dulu lah kita Jadi dari tadi yang lu bahas itu Itu persis namanya bahasan fikih Itu namanya bahasan fikih Oh teknis ya Teknis gitu Dan pertanyaannya persis kayak tadi Loh kalau haram ininya berarti jangan diharamin ininya dong Enggak 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 kayak gitu Gini ini Nah oke aku coba jelasin ya Pertama Ini gurunya nih Segala sesuatu itu pasti berpotensi ada keharaman Oke Oh itu Jangankan bahas musik ya Kita jangan bahas halal Jadi gini Aku lebih tertarik membahas filosofi Supaya nanti orang bisa jawab sendiri Seperti apa Nah jadi Jangankan bahas musik dulu ya Pertanyaanku Ada gak orang masuk Masuk neraka gara-gara baca Quran Ada Ada Jangan kan musik Ke masjidanya bisa jadi haram juga Kalau niatnya memang busuk Bener Di dalam Alquran Dalam hadis Itu diceritakan tentang orang-orang yang masuk neraka Pertama Ada orang masuk neraka Pembaca Quran Yang kedua adalah Dermawan Yang sangat banyak sekali ngeluarin harta Yang ketiga orang mati syahid Orang mati syahid juga bisa masuk neraka Bisa masuk neraka Justru tiga orang yang paling pertama masuk neraka Tiga ini Dermawan Iya Dan ada banyak hadis yang mengatakan bahwasanya Banyak orang-orang yang masuk neraka di zaman nanti Itu adalah para pembaca Quran Oh iya Iya Termasuk ulama dan juga yang mengajarkan ilmunya Yang ceramah gitu juga Kalau apa Ada kalau Kita bahas tentang penyalahgunaan pertama Sebelum kita bahas tentang Naturalnya sesuatu Nah kita bahas dulu tentang Yang namanya penyalahgunaan Kalau penyalahgunaan Semuanya bisa untuk masuk neraka Bahkan orang-orang baca Quran Orang-orang sedekah Orang-orang syahid pun bisa masuk neraka Dalam hadisnya itu dikatakan Kenapa kamu mau masuk surga? Karena saya sudah baca Quran siang dan malam Ya Allah Terus Allah bilang gini Kamu yakin kamu baca Quran cuma untuk aku? Enggak kamu baca Quran bukan untuk aku tapi untuk dirinya Puji manusia Ya puji manusia Maka kamu sudah dapat itu di dunia Sekarang saya lihat dia akan neraka Oh Sama seperti orang yang berderma Dan seperti orang yang syahid Oke Karena ternyata dia bukan untuk Allah Ini bahasannya ikhlas Nah oke Sekarang kita bahas tentang naturnya Naturnya yang namanya membunuh Itu adalah haram Naturnya Naturnya berzina Itu haram Naturnya apalagi Hasad Itu haram Naturnya sombong Itu haram Nah sekarang bagaimana dengan naturnya musik Menarik tadi itu bahasan Vicky tadi itu Lihat ya Naturnya musik ternyata adalah Segala sesuatu itu kalau kita definisikan musik adalah gabungan daripada note-note yang membentuk sebuah bunyi Sebagaimana sudah didefinisikan oleh seorang ulama namanya Apa namanya Al-Farabi Itu mendefinisikan musik Dia kemudian mengambil satu kitab yang lebih dulu ada Lalu kemudian dia ngeliat bahkan ada sebuah referensi yang mengatakan bahwa Dore mi fa solasi do itu berasal dari bahasa Arab Duror mu fa solat Duror mu fa solat artinya adalah mutiara-mutiara yang terpisah Duror mutiara mu fa solat itu terpisah-pisah Berarti duror mu fa solat Dore mi fa solasi Balik lagi ke do Duror mu fa solat Karena kenapa? Karena mutiara ini terpisah-pisah sebelum dirangkai Ketika dirangkai dia jadi sebuah irama Maka tidak ada satupun orang yang berbicara di dunia ini tanpa note Ini bernada semuanya Semuanya bernada Termasuk intonasi Intonasi termasuk rima Termasuk kemudian bagaimana jeda dan segala macem Bahkan ada the music of silence Ada musik diem untuk ada Contoh misalnya ya Ada yang menarik satu lagu judulnya color of the wind Dia bilang kamu gak akan bisa Kamu gak akan bisa appreciate terhadap segala sesuatu Kalau kamu belum bisa Belum bisa mendengar gunung bernyanyi Dan belum bisa lihat warna daripada angin Artinya apa? Ini kan bentuk daripada penghargaan terhadap sesuatu Maka benar kata koordinis tadi bahwasannya Di dalam Islam secara sederhana musik disamakan dengan cair Nah di dalam surat Asyu'ara tadi Ada penyair yang dilaknat oleh Allah Ada penyair yang dipuji oleh Allah Berarti masalahnya bukan cairnya Masalahnya bukan musiknya Tapi masalahnya untuk apa musik ini digunakan Oh manfaatnya Nah sekarang tentang pembahasan musik Yang rame pembahasannya bukan musik sebenarnya Tapi alat musik Oh gitu Hadisnya tentang alat musik sebetulnya Hadisnya tentang alat musik Nah tapi kita harus tau juga Ini agak masuk ke dalam Ini pembahasan S2 nih sebenarnya Jadi gini Sanggup gak gitu ya? Insya Allah sanggup Contoh gini ya Ada beda gak antara kata-kata gini Felix dan Dennis pergi ke pasar Dengan Felix pergi ke pasar dan Dennis pergi ke pasar Ya beda lah Beda gak? Padahal sama-sama dan penyambungnya Nah dan yang pertama bermakna membersamai Dan yang kedua bermakna memisahkan Kenapa? Ada kasus Felix ke pasar Di saat yang sama tapi keadaan berbeda Dennis pergi ke pasar Tapi kalau yang pertama Felix pergi ke pasar dan Dennis pergi ke pasar Ada lagi dengan kalimat yang berbeda Felix pergi ke pasar dan Dennis juga Itu beda lagi Artinya itu mungkin berturut-turutan dan segala Jadi dan ini bisa banyak arti Dalam bahasa Arab Wa itu adalah dan Nah dan ini wow ini bisa bermakna banyak Contoh ya Ada hadis bunyinya begini Akan ada diantara umatku nanti yang mengharamkan sutra Khomer Dan alat zina dan alat-alat musik Nah dan disini maknanya apa dulu nih? Nanti itu hadisnya gitu ya? Betul hadisnya Nah dan ini bermakna apa nih? Dan beserta atau dan pemutus Atau dan bersama Atau dan bersama Karena kalau sane dia bermaknanya bersama Berarti harus ada empat keadaan ini untuk membuat itu jadi haram Tapi kalau dia pemutus Salah satunya aja haram Oke Pertanyaannya Apakah Rasulullah mengharamkan alat musik dalam setiap situasi? Jawabannya tidak Ketika pernikahan boleh? Ada Rabana diizinkan Ketika penyambutan pasukan perang boleh? Iya Genderang ya Genderang dan segala macem Ketika perang juga Kemudian dilakukan oleh beberapa orang Gitu kan ya Nah ini adalah Berarti dibolehkan pada satu Dan dilarang pada satu yang lain Satu kesempatan pernah ada Abu Bakar datang ke tempat Rasulullah Lalu kemudian ada perempuan-perempuan lagi main musik Lalu kemudian dikatakan oleh Abu Bakar Ya Rasulullah ini suruling setan macam apa disini? Kata Rasul biarin ya Abu Bakar Mereka lagi bersenang-senang biarin Artinya tidak diharamkan secara mutlak Sekali lagi ini dari ulama-ulama yang memperbolehkan Tapi ada yang benar-benar tidak memperbolehkan Karena alasan tadi Misalnya di dalam Al-Quran dikatakan Bahwa saya ada di antara manusia itu Orang-orang yang menggunakan perkataan-perkataan Yang tidak bermanfaat untuk menyesatkan manusia Dan menjadikan kemudian perkataan Allah sebagai olok-olokan Nah itu dianggap sebagai musik Ada yang berpendapat begitu Jadi ihsan itu luas Nah jadi nanyanya ke siapa dulu nih? Kalau nanyanya ke satu orang yang ambil musik itu adalah Atau alat musik itu haram Maka dia haram Dan itu tidak apa-apa bagi dia Nah tapi kalau nanya ke aku Aku memaknai bahwa saya ketika Ustadz Hanan baca Quran Itu bagian yang sangat luar biasa dari pada seni Ketika itu musiknya itu Jadi bisa untuk menggugah orang Dan ternyata setelah Tahu siapa yang meliti Yang meliti tentang Apa namanya Bagaimana pengaruh musik pada jiwa manusia Itu orang muslim Orang muslim Makanya namanya Canon Canon dari bahasa Arab Konun Canon Indi misalnya John Palcebel misalnya Canon Indi kan sebuah formula dari D Nah ini orang-orang muslim mengatakan itu konun Konun itu formula-formula Jadi contoh ya Di Turki itu ada satu rumah sakit Di Edirne Yang kemudian menjelaskan betul bahwasanya Salah satu terapi terhadap mental illness itu ada tiga Satu aroma terapi Yang kedua suara Yang ketiga adalah musik Eh sorry Suara air Yang ketiga adalah musik Nah musik itu dilihat nih Kalau ada orang sedih Dikasih kemudian Akordnya apa Dikasih kemudian Mayor minor Mayor Jangan minor Orang sedih kasih minor Bunuh diri Ada orang lagi stress Ada orang lagi terburu-buru Itu semua ada resepnya tuh dari musik Nah itu makanya kemudian Kalau kita lihat musik bukan sesuatu yang aneh sih Di dalam Islam sebenarnya Nah aku pengen tanya kayak gini Bagaimana ceritanya di dalam Islam Itu kok ada suatu kejadian Yang kita sama-sama tau lah ya Dalam Islam itu ada yang Bilang boleh ngucapin Natal Dan nggak Kayak gitu punya Oke Tapi kan ini sesuatu hal yang Di Kalau Natal kan mungkin Gak semua orang Kristen ya Oke Tapi kan itu kan bertolak belakang Bener-bener satu iya satu tidak Ya bukan lagi kayak abu-abu abu-abu Betul Ini satu hitam satu putih Bagaimana ceritanya ini musik Apalagi di anud semua Bener Orang semua dunia Tapi dalam Islam tuh kayak ada yang Satu iya satu tidak Kayak gitu Nah itulah makanya Itulah keindahannya di dalam Islam Artinya di dalam Islam itu ada Beberapa Ada bagian dimana Kemungkinannya dua Bener atau lebih bener Jadi bukan bener dan salah Kalau zina itu adalah bagian bener dan salah Mencuri itu bagian bener dan salah Iya konteks bukan hanya konteks sindah Tapi dalam konteks fikih Ada yang bener dan lebih bener Oke Asal di dalam Islam Yang penting prosedurnya tepat Hasil itu cuma Ya efek daripada prosedur Asal prosedur yang melaksanakan sudah tepat Orang yang menelitinya bener-bener adalah orang yang sudah kompeten Atau punya otoritas Dan kemudian sudah melakukan prosesi dengan sempurna Maka hasilnya itu pasti antara baik dan lebih baik Oke Contoh ya dokter kulit Seperti dokter Richard Dengan dokter kulit yang lain pasti punya pendekatan yang berbeda Oke Selama pendekatan itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah Maka mengikuti keduanya ini adalah bener dan lebih bener Iya salah-salah aja Tergantung alat yang lebih canggih atau lain-lain Musik itu haram baik Musik itu tidak haram baik Musik itu haram lebih baik Bisa jadi sebaliknya Jadi Tergantung situasi Tergantung situasi Makanya seperti kata Koden Islam tadi Bahwasanya Kalau andaikan kita mau keluar dari pada perdebatan itu Mendingan kita cari yang sudah pasti Allah dido'i Iya Nah itu dasarnya tadi Tapi kita sebagai misalnya nih kami berdua nih Pengen jadi muslim nih Yang mana yang harus kami anud? Kami kan juga belajar Berarti tergantung guru banget Jadi Jadi ketika Kenapa ada perbedaan? Pertama jelas Kita kan ngambil dari sumbernya dulu Dari Okren dan Sunnah Jelas itu bahasanya pun bukan bahasa kita Iya Maka tadi masalah penerjemahan dan yang lain-lain Selain masalah penerjemahan Kayak tadi tuh Wow tuh penerjemahannya banyak nih Mau dalam fungsi gimana dulu Selain itu Juga kalau misalnya di dalam Kita ngambil hukum Kalau kita ngambil hukum gara-gara satu hadis saja Seperti kayak ngeluarin ikan dari kolam Kata guru hadis saya Sedangkan Kayak misalnya padahal tadi Disebutkan kan tadi gak cuman musik kan? Bahkan disitu ma'azif Ma'azif itu artinya alat musik sebetulnya Bahkan di awalnya disebut sutra Sedangkan Apakah sutra sepenuhnya haram? Ada hadis yang lain Bahwa ternyata kalau perempuan boleh pakai Dikumpulin dulu tuh Ketika semua udah ngumpul Baru akhirnya diambil Walaupun iya Ada yang akhirnya tetap mengambil Kalau aku tetap haramin empat-empatnya Aku gak mati Aku gak rugi Terus kenapa Kalau sampai ada yang banyak mengharamkan Bahkan nama-nama imam yang besar Karena punten Mereka punya kuasa Untuk supaya omongannya didengar Ibaratnya gini deh Yang jelas-jelas Pembunuhan haram aja Tetap ada yang ngebunuh gak? Maka kalau misalkan sesuatu Yang punya potensi jadi keburukan Mereka biarkan Boleh Bakal makin banyak yang jadi nyari alesan Loss banget jadinya Loss banget Jadi Meskipun mungkin mereka punya penjelasan Atau pendapat mengenai bahwa Oh ternyata kalau diginiin gini Kalau ternyata kalau misalkan gini Ternyata hasilnya gak selalu buruk juga Tapi Daripada loss banget Jadi akhirnya ada yang Ini mah istihat kami sendiri ya Bahwa Udah haramin aja sekalian Karena yang jelas-jelas haram Kayak korupsi aja Ada yang ngelakuin Jadi makanya ada yang bener-bener saklek Memang tegas Haram sekalian udah Supaya bener-bener orang jangan Karena digituin aja masih pada ramnya Boong gitu kan Karena kalau kata bang leg Ada orang yang Dia gak akan nyampe ramnya Gak ngerti Untuk mikir ini itu segala macem Jadi mendingan Udah kamu nurut aja Ini haram ini lebih baik dari kamu Karena masih banyak kegiatan yang jadi manfaat Lebih baik dari kamu Udah haramin sekalian Pasti Gue setuju siapa ini Iya Gue gak masuk Masuk di gue sih Kalau misalnya itu haram Berarti yang leg Walaupun dia masuk Islam Dia masuk neraka dong Tadi kan pertanyaan Kenapa beda pendapat kan Karena maksudnya tadi Gini gini kok Gini kok Kalau di dalam Islam kan Kita juga belajar agama Kan aku sudah beberapa belas hari Belajar dengan Ustadz Felix Chow juga kan Nah ini namanya ya Kita kan gak bisa Gak boleh abu-abu dong Kalau abu-abu berarti semuanya Berdasarkan penilaian Ustadz semua Betul Gitu kan Kita ada Basenya di Alquran Dan memang ada tafsir dan sebagai macam Tapi kan kita ada Arahan Misalnya Babi itu haram Tapi kalau babi kayak gini Kan beda ceritanya kayak gitu Gak boleh dong Alkohol tuh haram Tapi kalau alkohol kayak gini Kan gak bisa dong Kayak gitu punya Ini kan kalimatnya Halal atau haram? Iya musik itu haram Oke Beberapa orang haram Berarti apapun yang terjadi Kalau gue sih Betulnya bukan penyanyi ya Kalau dia masuk Islam Berarti dia harus Haram dong Berarti dia gak akan masuk surga Masih masuk neraka Masih ada yang udah Islam Masih nyanyi juga Nah Berarti kan Ini nih hukumnya Seperti yang aku bilang ya Kalau hukumnya gak bisa dipakai Tabang pilih Bus tak kenali hukumnya Bahkan para ulama yang memberikan fatwa pun Mereka hanya bisa ngasih hukum Kalau ternyata ada yang masih ngelakuin Mereka gak punya hak untuk menghukum Karena kita gak pernah disuruh jadi juri Gak pernah disuruh jadi hakim Hanya cuman Karena mereka ulama yang punya ilmu Kalau ada yang nanya Memberikan panduan Kalau menurut saya Oh hukumnya seperti ini Ikut Mangga Gak ikut Ya mangga juga Cuman kayak gitu loh Karena kalau gak kan orang yang awam Nanti bingung mau kayak gimana Dan jatuhnya seperti yang kaya koko bilang tadi Ada yang akhirnya bilang tidak haram juga ada kebaikannya Ada yang bilang haram juga mendapat kebaikan dari itu Bahkan ada yang pelan-pelan dulu akhirnya hijrah dan akhirnya dia mulai ngaji Eh lama-lama kok dia mulai lebih senang kebaca Quran Lama-lama bukan dianya ngeharamin Tapi juga dia kaya udah Diperpaduin jadi itu Ada yang ngepaduin bahkan tapi ada juga Aku memang udah jadi dulu Dulu senang banget denger musik Sekarang aku jadi Kayak udah gak tertarik lagi sih Sama kaya orang dulu sukanya baca komik Sekarang jauh lebih sukanya baca novel Ya ada proses kesitu pelan-pelan Pendapat udah deh Sebagai penyanyi gimana Pendapat apa Ya itu situasional Kalau gue sih masih abu-abu sekarang ya Jadi gini dok Supaya gak abu-abu ya Tadi kan dokter pertanyaannya Kalau misalnya dokter masuk Islam misalnya Jadi dokter harus ngambil yang mana Jawabannya sederhana dokter ngambil yang dokter yakin Karena halal dan haram Itu tergantung keyakinan dokter pas ngambil Berarti aku boleh makan babi dong? Babi beda Hukumnya kan tadi ada hukumnya benar atau salah Ada yang natural Ada yang kemudian ada yang perbedaan pendapat Kalau babi gak ada perbedaan pendapat Kata kiai longjong legs katanya babi itu boleh Manusia itu kita gak boleh makan manusia loh Iya benar Jadi itu gak ada Makan manusia pun haram Iya 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 Kalau yang ada perbedaan Kalau ada perbedaan pendapat Dokter tinggal pilih yang mana dokter yakini Contoh ya kayak gini ya Ada orang yang meyakini Kita coba untuk selain musik ya Ada orang yang meyakini cadar Ini adalah wajib Cadar Ini adalah wajib Yang nutupin ini loh Muka tinggal matanya doa Ada yang meyakini tidak Ya sunnah kan katanya Ada yang sunnah atau tidak Tapi ini konsekuensinya berat nih Kalau menurut orang yang meyakini cadar itu adalah wajib Maka ketika dia buka cadar itu dosa Nah ini kan kayak kemarin nih Kayak kemarin betul Selama apapun dalam bentuk keyakinan Betul Itu gak ada soal Gak ada soal Tapi begitu udah bentuknya penghakiman Bukan urusan kita nih Itu masalah Masalah Tuhan yang nanti nentuin aja Kalau ada orang Yang dia yakin cadar itu wajib Karena itu dia pakai cadar Ketemu istriku yang gak pakai cadar Terus dia bilang Loh istrinya Ustadzku gak pakai cadar Kamu ini dosa jariah Dia yang dosa Karena udah menghakimi Karena udah menghakimi Harusnya dia nanya Kenapa kamu gak pakai cadar Maka istriku akan jawab Ini dalih yang aku pakai Berarti di sini kita berbeda Maka di saat yang sama Dua-duanya bisa mendapatkan pahala Mana yang benar Walalam bisop Tapi di antara dua ini Antara baik dan lebih baik Kalau kata Rumi Rumi Ya Kalau lebih ngomong Musik yang haram itu Adalah ketika bunyi garpu sama sendok lu Kedengeran sama tetangga lu yang lagi lapar Yang lagi lapar Masuk akal Masuk akal Itu musik yang haram tuh Masuk akal Iya Atau musik yang haram ketika lu dengerin musik Untuk nutupin lu lagi wik-wik Nah bener juga tuh Itu salahnya dimana? Gak salah lah Karena dia musik sebagai kamuflase Tidak kamuflase Di kawasan Mati lampu Setelah musik Berikan dengeran suara Nah itu kan yang terjadi Nah artinya menurutku Balik lagi ya Kita menghormati orang yang mengatakan bahwa musik itu haram Bukan berarti Islam tidak konsisten Islam sangat konsisten sekali Konsisten apa? Bahwa pada kalau prosesnya sudah benar Maka walaupun dihasilkan perbedaan hukum seperti apapun Itu bagian daripada pendapat Islam Tapi aku pengen tau cara pandang orang yang ngomong musik itu haram sih Oke Kenapa sih? Apa yang dipermasalahin dengan musik Kenapa sampai haram kayak gitu? Kalau cara pandang orang yang mengharamkan musik Dia bahkan tidak punya alasan Seperti tadi dikatakan kenapa babi haram yang sudah kita bahas di halal dan haram itu Memang sudah tertulis begitu Ya sudah tertulis begitu Dia meyakini begitu Dia gak perlu alasan selain Allah gak suka Itu aja sih sebenarnya Jadi perkara kemudian ini manfaat Ini memberikan hidayah dan segala macam Contoh ya Ustaz Dari Sulaiman itu ketika ditanya Kalau musik haram masa dia bisa ngasih orang hidayah? Ada punya Ustaz Dari Sulaiman bilang orang kaya mati Orang miskin mati dan segala macam Orang dengar masuk Islam Untungnya aku gak ada nada tadi Jadi gini Jadi orang dengar Kalau orang dengar aku nyanyi itu mungkin dia gak jadi masuk Islam kali Batal Iya batal dia Jadi ketika dia dengar Ustaz Dari nyanyi Dia jadi merasa Oh iya juga ya aku mau masuk Islam Nah kata Ustaz Dari Kalau ada orang masuk Islam gara-gara saya nyanyi Itu masuk Islamnya sah atau tidak Nah Kalau orang-orang musik tetap merasa sah Cuma tadi kita gak bisa melihat manfaat atau gak manfaat Dari sudut pandang atau point of view Orang yang mengharamkan Karena dia cuma perlu satu Allah pengen aku begitu Apa sih musik apa sih yang Gue gak ngerti musik ya Mungkin lu yang lebih paham ya Kalau lu penyanyi Emang musik kan selama ini yang gue pandang ya Bagus semua sih sebenernya Ada memang yang parah sih Emang gak gimana sih Gak juga Ada yang parah Dari musik itu banyak Itu salah satu yang gue jelasin tadi Pak Doktor Beribit misalnya Yang lirik selingkuh itu indah juga Liriknya Liriknya selingkuh itu indah Cinta satu malam Cikok bagi dua Aku sedang ingin Bercinta Itu yang bikin emang Itu beda Kalau kata temen lu Yang ini beda nih Yang ini beda nih Gak bisa tuh Cikok bagi dua itu bahayo Bahayanya dimana ya Cikok bagi dua kan Di protek obat kan Kalau obat gak apa-apa Oh obat Oh itu gambarin Narkoba Itu gambarin narkoba sih Kok bagi dua itu Banyak Banyak Bisa aja dibikin multi taf sih Lebih ren Intinya dari konsep yang tadi lu tanya itu Pak Doktor Adalah dampak dari musik sebenernya Kucing garong Ketika gak bermanfaat Dampak dari musiknya Itu jadi Ya menurut gue diharamin tuh logic Iya Kalau kayak breakbeat Kalo itu apa sih? Apa sih? Ya breakbeat ya musik-musik Oh break Ya breakbeat di kota Oh breakbeat ya namanya Gue tau gak breakbeat sih Tau gak yang di ini? Dulu kalo kita kan anak jaman namanya kan Oplet Oplet Yang suaranya itu gede-gede sampe pas duduk di oplet tuh geternya sampe sini Ya bener Ya itu lagu-lagu kota Ya itu lagu itu memfasilitasi orang yang neken inek Ya jadi fungsinya gitu Jadi haram gak jadi haram? Haram gak itu? Nah makanya kalo kita bilang haram atau tidak Pertama gini ya Ada beda antara haram dan toyip Kita udah jelasin kemarin Kalau jelasin kemarin Di segi toyip Yang namanya desibel kuat itu jelas gak toyip Jelas gak sehat Desibel yang kuat itu merusak pendengaran Mempengaruhi kemudian mental dan segala macem Itu jelas gak sehat lah gambarnya Tapi kalo haram dan halal balik lagi ke hukum musik Enggak juga My chemical comments bagus Lontar dulu Lontar dulu Lontar dulu Liat liriknya dulu Karena Pak dokter tau belum di dunia ini banyak cerita-cerita orang bunuh diri gara-gara ini lagu Karena lagi timisi Validasi Dia lagi sedih Lagunya alirannya imoh Lagunya menghancurkan untuk menyakiti diri lu Emang depresi Udah lah abisin aja gitu Udah kalo lagi sedih udah sedih aja sekalian Sedih aja ampe lo mati Jadi Meninggal bunuh diri Meninggal Goblok banget Hari ini keluarnya dari gue dari hari ini Coba liat ya John Lennon Itu mati bunuh diri Padahal dia nulis lagu bagus-bagus Ya kan Nah artinya Gini Apa John Lennon sih Pak Ustadz? John Lennon kan mati bunuh diri Oh iya John Lennon ya Mati OD kan Bener-bener Artinya gini John Lennon itu Elvis dan segala macem Artinya kita bisa liat Mustik di saat yang sama Tidak membuat orang dapet sesuatu Juga kita tidak bisa pastikan untuk dapet mudorot sesuatu Karena ada orang yang dengar musik juga fine-fine aja Makanya dari titik itu kita gak bisa mengharamkan musik Atau menghalalkan musik dari manfaat atau mudorotnya Nah makanya dari segi point of view orang yang mengharamkan musik itu cuma dari Allah aja Nah tapi dari point of view orang yang gak mengharamkan musik Bagiku musik itu adalah sebuah tarana untuk bisa dakwah Buktinya Wali Songo itu dakwahnya lewat musik Oh Wali Songo dari musik? Iya dakwahnya lewat musik Pertama kali masuk Indonesia Islam lewat musik Makanya Lewat seni dia Betul lewat seni Makanya kita bahas dulu seni Kaligrafi Tau gak definisi seni bagiku apa? Betul Seni bagiku adalah Quran Kalau lu kan tadi kan maka aku setuju banget God Tuhan itu udah seniman paling mentok Tuhan itu seniman yang paling mentok Maka dia tidak akan pernah menghasilkan sesuatu kecuali itu seni Iya Maka seni itu bagiku ya Lihat dari Al-Quran kalau nanti mau bahasanya nanti kita bahas lengkap Bagiku seni adalah gabungan truth and beauty Truth and beauty Truth and beauty Kalau cuma beauty itu bukan seni menurutku Itu ngawur menurutku Jadi contoh ya ada orang bilang Ini aku lagi seni Bikin apa? Bikin kemudian Mohon maaf nih Bikin cowok sama cewek Berhubungan badan Terus kemudian dipertontonkan Bagi itu bukan seni Kenapa? Karena itu cuma beauty bisa jadi Tapi gak ada truth-truthnya Tapi kalau dia cuma truth Gak ada cinta dalamnya gitu kan Nah gak ada kebenaran Nah kalau dia cuma truth doang Gak ada beauty Itu juga bukan seni Maka harus ada truth and beauty Maka balik lagi ke zaman-zaman John Lennon Lalu kemudian orang-orang seniman Ketika pemerintah itu gagal Untuk bisa ngurusin umatnya Seniman turun tangan Lihat Dalam dunia ini Peradaban dunia Yang ngendalikan peradaban dunia Ketika sudah gak ada yang berani ngomong Itu seniman Seniman pasti keluar Karena Orang yang punya jiwa seni tinggi itu Pasti korelasinya dekat sama sensitif Benar Pada Tuhan Pada kehidupan pada Tuhan ya? Sensitif Sensitif Dia gak bisa nerima ketidakadilan Maka ketika renaissance Orang-orang pembelajar sudah gak bisa ngomong lagi Karena mereka di ancur Seniman keluar Dengan apa mereka keluar? Dengan karya Maka simbolis-simbolistik bagian dari seni Itu adalah cara mereka melawan ketidakadilan Oh Gitu Seniman itu cakep Iya Aku mengartikan diriku sebagai seniman Semuanya seniman disini Oh Aku juga seni ya Kita ngomong kung fu ya Kung fu itu ternyata gak cuman bela diri Seni juga ya? Iya Enggak dalam artinya misalnya dia jago sekali dalam mengurus Potong semangka misalnya Iya benar Jadi sampai dia disebutkan dia menguasai kung fu dalam memotong semangka Jadi kayak sesuatu tingkatan yang kayak udah menyapit ahli Dan itu udah nyampe jadi bagian dari dirinya Iya Ternyata kung fu itu seluas itu Tapi berarti secara umum Ya kita bicara yang Yang mengandut tidak haram dulu ya Berarti seni, budaya, seni ya Seni dan musik itu sebenarnya bisa jadi alat Sarana Sarana Untuk memuliakan Tuhan Bahkan batik itu juga adalah sebuah sarana dakwah Seni Cara untuk kemudian ngomong Seni bicara Seni untuk musik Seni untuk apapun Kita detail lagi nih Musik apa yang boleh Musik apa yang gak boleh Oke ini contoh ya Bagi semua orang yang baca Quran Itu ketika orang baca Quran Kita lihat ya Ada orang baca Quran musik Eh sorry musik Ada orang baca Quran muslim Ustadz Hanan lah taro lah misalnya Didengar sama orang yang jago musik Bagaimana orang yang jago musik yang bukan muslim Mengapresiasi Ustadz Hanan Dia kan bilang Sempurna Karena lewat teknis by teknis Dia gak ngerti apa isinya Tapi secara kemudian Nadanya Musik Indah Indah Makanya ada cara-cara baca Quran Makanya ada orang yang disebut Jelek baca Quran Dan ada orang yang bilang Bagus baca Quran Aku masih penasaran Bagaimana kalau mereka berdua menunjukkan dulu Yang mana yang bagus dan jelek itu Itu Konten yang aku bacain Pasti benar Terus Cuma mungkin aku tidak Beauty nya nih Belum Gimana nih Nah sepertinya Ustadz Halik Shah tuh Dari tadi tuh Berusaha lari terus Ketika Iya Ketika kita meminta Dia berusaha menghindar terus Berusaha Bagaimana kalau Kodeidis bisa memulai dulu Baca Quran ini Iya Satu-dua pagi Aja lah ngaji Satanan lah ya Iya 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 Lihatlah adanya umum ya A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Raghman Al-Fatihah 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 Ternyata di zaman Rasulullah, ternyata yang kayak gini-gini belum marah. Ada orang yang baca dengan caranya sendiri, tapi yang kayak gini baru datang belakangan, yang tadi dibaca, barusan ya. Kenapa? Karena gini, setiap tempat itu punya apresiasi masing-masing, seperti yang aku bilang tadi. Maka contoh ya, yang sudah pasti kata Rasulullah, hiasi Al-Quran dengan suaramu. Bukan berarti Al-Quran nggak indah, tapi cobalah perindah Al-Quran dengan suaramu, sebisa mungkin yang kamu tahu. Maka orang-orang Yaman mengartikan beauty dengan versi mereka. Orang-orang Jawa mengartikan beauty dengan versi mereka. Orang-orang misalnya tadi, itu rajas apa sih? Eh, rajas apa? Nada apa sih? Ada Nahawan. Nahawan berarti tadi itu. Oh ini ada pakem genre? Ada pakemnya. Kayak genre ya? Betul. Kayak surat Al-Fatih itu kan ada nadanya. Ada iramanya. Ada iramanya kan? Iramanya bisa di-apply ke semua ayat. Oh gitu. Bisa, tapi tetap menjaga panjang dan pendeknya. Ngerti, ngerti. Yang dari Allah langsung. Hukum tajwidnya terjaga. Betul. Ini harus musisi nih kalau nggak ngerti teknis kayak gini. Bener, bener sekali. Makanya cuma musisi yang bisa appreciate dengan Al-Quran. Bukan cuma musisi, sorry. Musisi lebih mudah appreciate dengan Al-Quran. Teknisnya kompleks tadi itu. Karena polanya sangat luar biasa. Pola Al-Quran. Kadang-kadang A, 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 A tiba-tiba jadi S. Itu jadi point of interest. Teknis banget itu. Ya itu teknis banget. Nah, makanya kan di Yaman mereka baca dengan cara yang berbeda. Di Indonesia mereka baca dengan cara yang berbeda. Ketika datang ke Jepang mereka baca dengan cara yang berbeda. Nah, di zaman Rasul yang penting menghiasi dengan suara. Sehingga itu indah. Nah, pesan beauty ini adalah pesan Al-Quran. Yang dari Allah langsung, iramanya. Sorry, irama. Rimanya itu dari Allah langsung. Panjang pendeknya dari Allah langsung. Pemilihan kata-katanya dari Allah langsung. Nah, itu ceritanya tuh. Itu teknisnya kompleks banget ya. Dan balik lagi, at the end of the day. Kalaupun ada yang istilahnya haram, penyebutnya haram. Terus misalkan dia masih ngelakuin musik, misalkan. Nanti kan ketika Allah ngasih penghakiman kan variabelnya banyak. Ternyata dia misalkan, iya dia mungkin misal masih bermusik. Padahal ada orang yang menganggap itu haram. Tapi ternyata orang bakti ke orang tuanya luar biasa. Terus kalau bersolat benar-benar dijiwai benar-benar. Bantu orang yang benar-benar tanpa pamri. Dibanding. Yang mungkin dia sholatnya lebih rajin. Apa segala dia haramin. Tapi ngerasa lebih suci dan lebih mulia dari orang lain. Itu variabel sekian banyak. Dan Allah yang punya kuasa jadi hakimnya. Makanya itu jangan main di situ. Jangan rata kita. Jangan dah. Udah. Udah. Tadi cerita tadi. Ar-Rahman. Al-Lamal-Quran. Khalaqal-Ingsan. Al-Lamahul-Bayyan. Itu adalah tentang bagaimana Allah baiknya mengatakan bahwa. Ar-Rahman itu adalah nama Allah yang paling famous. Ar-Rahman. Ar-Rahim kan nama Allah yang paling famous. Ar-Rahman yang pengasih bagi seluruh mahluknya. Al-Lamal-Quran. Baru dia kemudian mengajarkan Quran. Baru khalaqal-Ingsan. Aneh kan ya? Padahal harusnya kan manusia dulu diciptakan. Baru turunin Al-Quran. Ini turunin Al-Quran dulu diajarkan Al-Quran. Baru kemudian menciptakan manusia. Baru kemudian cerita tadi tentang penciptaan manusia. Bagaimana penciptaan jin seperti apa. Dan seterusnya. Dan kemudian mengambil perumpamaan dengan bagaimana kurma punya bunga. Dan seterusnya. Itu indahnya luar biasa. Oke. Lo apalagi tuh mau tanya lo? Banyak. Apa nyanyi? Banyak. Lanjut. Banyak. Jadi kalau dalam pengajian itu ada gak musik yang resminya atau yang sahnya? Boleh gak kalau misalnya kita pakai kayak gini? Kita pakai rap misalnya. Rap. Baca Quran pakai rap. Banyak. Sekarang terjadi banyak ketika taraweh hantu nge-rap. Serius? Tekniknya, tekniknya. Boleh. Tapi itu salah. Kenapa salah? Bukan masalah rapnya. Tapi Allah. Maaf. Rasul ketika kemudian mengatakan soalan membaca Quran. Bacalah jangan terbata. Oh. Malah Allah. Allah dan Rasul mengajarkan baca Quran jangan terbata-bata. Sorry. Jangan tergesa-gesa. Baca dengan haknya masing-masing. Setiap huruf punya hak. Itu harus dipenuhi haknya masing-masing. Betul. Jadi kalau ini pitch control. Asyik. Padahal bukan. Tapi benar itu. Benar. Pitch control. Jadi kira-kira itu harus benar. Jadi gak boleh kemudian sampai tergesa-gesa itu menjadikan orang-orang yang gak hati. Artikulasinya harus benar. Kalau salah huruf, salah. Bukan haknya si huruf itu tadi kan? Ada hak. Artinya gini. Cepat boleh. Tapi jangan cepatnya itu sampai membuat hak huruf ini hilang. Contoh ya kayak tadi. Ar-Rahman, Allamal Quran, Khalakal Insan, Allamahul Bayan. Itu boleh. Sudah benar. Secara makanya jadi pakem paling utamanya tadi ilmu tajwid. Dimana disitu ada aturan bacaan pajang pendek. Dan hukum-hukum dalam membaca. Bahkan sifat-sifat hurufnya. Tulisannya beda. Tapi kalau di Indonesia dianggap sama. Padahal kan ada hak. Ada hak. Ada sa. Ada sin. Ada so. Kalau di orang Sunda semuanya jadi sama. Soalnya jadi pek. Jadi itu soalan-soalan ini. Soalan apa ya. Cepat atau gak cepat. Tapi sebenarnya boleh-boleh aja kita memfarisikan. Aku pernah sholat di Hongkong. Itu di Hongkong. Karena kan namanya orang Cina. Itu kan gak bisa R. Cadeh. Yaudah. Ketika dia mengucapkan. Robbil. Itu setengah mati. Kadang-kadang. Robbil. Jadi. Alhamdulillah. Loppil Alamin. Kalau misalnya di dalam Islam gimana. Ya tetap diastah sholatnya. Karena itu adalah tadi. Lidah yang ada. Keterbatasan. Keterbatasan. Dia udah berusaha sungguh-sungguh. Orang Palemun juga sama. Ada yang bukan R. Tapi R. Kayak orang Prancis. Di Jawa aja bilang. Ainnya pake ngak. Ngain. Itu ada tulisan. Dan buat aku tertegun ya. Para ulama sepakat. Haram hukumnya membuat patung dan lukisan. Menyerupai manusia dan hewan. Juga haram memilikinya. Dan patung. Bagaimana penjelasan? Oh iya. Patung hewan dan manusia haram. Lukisan juga. Sementara ya. Lukisan juga. Ini perlu kita bahas. Abu Hurairah R.A. Mohon maaf ya kalau aku salah baca namanya ya. Rasulullah. Rasulullah. Bersabda. Bersabda. Orang-orang yang paling kerasiksaannya. Pada hari kiamat. Adalah. Orang-orang yang membuat gambar. Nah makanya gini. Di dalam Islam. Pembahasan pertama sebelum segala-galanya. Itu kita harus membahas namanya ta'rif. Atau definisi. Ini penting banget. Karena definisi kayak aku bilang tadi. Definisi seni bagiku adalah truth and beauty. Maka setelah itu kita bisa bahas semuanya berdasarkan definisi ini dulu. Nah disini ini adalah hukum namanya taswir tadi. Taswir. Jadi gini. Kalau ada orang-orang Arab ya. Mau minta foto sama Kodenis. Atau sama dokter Richard. Dia akan bilang gini. Mungkin surah. Boleh gak kita mengambil gambar? Padahal apakah gambar? Enggak. Foto. Tapi segala sesuatu yang berbentuk dalam bahasa Arab. Mau itu bentuk tiga dimensi ataupun bentuk dua dimensi namanya taswir. Taswir itu proses membentuk dua dimensi atau tiga dimensi. Artinya dalam bahasa Arab menggambar dua dimensi dan mematung tiga dimensi itu sama-sama taswir. Nah itu hadisnya tentang taswir. Bukan tentang menggambar atau memfoto. Karena faktanya berbeda. Karena memfoto itu bukan menggambar. Karena memfoto itu membekukan cahaya. Itu definisinya kan ya. Membekukan cahaya. Jadi dianggap sama kayak cermin. Sama kayak cermin. Membekukan cahaya lah. Karena ini ada cahaya kita bekukan. Kita bisa rekam cahaya itu jadinya foto. Maka hukum foto gak ada masalah. Gak ada masalah. Itu ini bukan jumur. Tapi pendapat yang mayoritas ya. Gak ada masalah. Nah sekarang bagaimana lukisan. Nah lukisan ini ada pembahasan lagi. Jadi kalau dikatakan tadi bahwasannya Uluwama bersepakat. Gak juga sih sebenarnya. Gak bersepakat. Masih ada perbedaan pendapat. Enak kan? Dan kita mesti tahu dulu alasan kenapa itu di Rasul bersabda seperti itu. Ada alasan. Ada ceritanya berarti. Ceritanya sederhana. Nah karena zaman dulu metode penghambaan terhadap berhala yang paling top adalah pakai patung sama gambar. Pematungan ya. Betul. Pematungan sama gambar. Gak ada 3D dan gak ada VR bro. Anda gak ada VR zaman dulu. Ya jelas VR kena tuh. Akhirnya aku menemukan. Selama ini aku berpikir kan. Bahwa ya bagaimanapun juga. Kalau logic gue yang ngomong ya. Agama dan perubahan zaman. Zaman. Itu pasti ada naruhnya. Itu pasti ada gak? Mungkin enggak. That's right. Agama itu dibuat berapa ribu tahun yang lalu. Dengan yang terjadi sekarang kan pasti ada perubahan. Tapi prinsipnya tidak. Esensinya gak berubah. Esensinya tidak. Contoh ya. Aku pernah nyontohin kan ya. Suatu waktu Ibrahim atau Abraham datang kepada kaumnya yang sedang menyembah berhala. Patung. Makanya kan siksaan paling berat itu yang buat patung tuh. Yang buat Tuhan lah agamanya. Yang buat Tuhannya itu ya. Maka Ibrahim nanya apa? Apa ini sesemben-sesemben membuat Anda beritikaf kepadanya? Berarti esensinya adalah beritikaf kepada patung. Itikaf itu apa? Ada dua syarat. Satu. Lu bener-bener manteng sampai gak bisa dialihkan. Yang kedua. Kalau diganggu lu marah. Pertanyaanku sekarang. Orang-orang gitu gak kalau nonton bola? Enggak dah. Iya dong. Orang nonton bola iya. Atau main game. Terlalu fokus. Terlalu fokus. Tapi lu gak pernah mendewakan patung kan sekarang kan? Berarti gak ada masalah tentang itu. Perubahan zaman. Pada saat itu. Ya pada saat itu Rasul tuh berpikir bahwa. Gak boleh buat patung. Itu karena banyak orang nyembah patung. Bukan gak boleh bikin patung kayak gini. Kalau kayak sekarang patung biasa aja. Itikaf ada dua. Yang pertama adalah dia manteng sampai gak bisa teralihkan. Bener-bener fokus. Ini kita bahas nih episode berapa sih? Yang kedua adalah dia kemudian kalau diganggu marah. Berarti main Mobile Legends. Lagi ngokok. Betul. Lagi main Mobile Legends. Lagi main Mobile Legends sampai dia disuruh belajar gak mau. Makan juga gak mau. Makan gak mau. Jangan kan itu. Pacaran. Orang kan gak mau diganggu kan. Oh saat itu masih simple. Orang bisa gak? Baca Al-Quran tuh jadi. Jadi berhala. Iya. Kalau baca Al-Quran. Kalau dia niatnya adalah kemudian niatnya untuk Allah. Harusnya sih enggak sih. Tapi kalau dia ketika baca Al-Quran. Ketika itu dia kemudian bener-bener manteng Al-Quran karena Allah. Dan dia marah kalau diganggu. Ya berarti bukan salah dia. Karena itikaf juga ada di dalam bulan Ramadan. Jika di masjid. Kita lihat dulu niatnya. Nah tapi kalau dokter Richard tadi bilang. Aku disclaimer dulu ya. Bukan berarti aku membolehkan patung. Karena untuk urusan patung. Dengan urusan lukisan. Ini beda di dalam Islam. Kalau lukisan ini lebih banyak perbedaan pendapatnya. Daripada patung. Oh. Iya. Dan bisa banyak hadis lain juga yang tadi harus dikumpulin. Berarti kalau pembuat patung hanya untuk hiasan. Gimana? Maka ada satu hadis lagi. Ini yang sudah pasti-pasti ya. Bunda Aisyah itu ketika menikah sama Rasulullah. Itu masih punya boneka unicorn. Masih punya boneka apa namanya. Kuda bersayap. Iya kuda bersayap. Gak susah. Gak susah. Patung bagus itu. Apakah boneka itu termasuk patung? Nah betul. Kuda bersayap. Nah maka Rasulullah SAW. Itu membolehkan. Gak ada masalah. Untuk anak-anak. Karena dia buat main. Justru sekarang berhalanya itu. Ya main Mobile Legends. Iya itu maksudnya dok. Ada pergeseran. Ada pergeseran nilai. Di zaman sekarang ada anak kecil nyimbal patung. Bayangin kalau ada Rasul sekarang ngomong ya Mobile Legends. Itu ada. Kira-kira. Kira-kira di zaman sekarang. Itu mungkin. Jadi itu namanya analogi. Di dalam Islam ada yang namanya analogi. Salah satu penurunan hukum. Itu ada namanya kias. Nah itu bisa dikiaskan. Betul. Dokter tadi bilang betul. Seolah-olah kalau Rasul hidup di zaman sekarang. Bagaimana Rasul merespons ini. Nah itu namanya kias. Jadi gak ada masalah dok. Tapi begitu 300 tahun kemudian atau 1000 tahun kemudian. Gak ada yang tau Mobile Legends kan. Contoh ya dok ya. Aku sekarang mau nanya nih. Aku sekarang mau nanya. Untuk berpikir kritis aja. Kita sekali lagi kita sudah disclaimer. Bahwa saya kalau urusan hukum. Itu kan kita udah jelasin ada perbedaan di antara umat muslim. Dan mengambil yang mana pun asal prosesnya betul. Itu lah baik dan lebih baik. Nah sekarang aku mau iseng pertanyaan nakal. Pertanyaan sederhana. Sekarang kan bukan saatnya lagi kan untuk patung kan ya. Karena saatnya udah VR. Sekarang saatnya sudah AI. Pertanyaannya sederhana. Kalau ada orang misalnya. Ketika dia ada patung misalnya di rumahnya. Dan itu gak mengganggu dia cuma sekedar estetik bagi dia. Tapi VR itu menjadikan dia dalam tanda kutip. Beribadah pada yang ada di situ. Hukumnya gimana? Itu lebih parah. Ya lebih parah itu. Itu maksudku. Itu yang kita perlu untuk lihat. Nah ini yang aku selalu bilang. Ini perlu dipecahkan permasalahan ini oleh para orang-orang yang punya otoritas. Yang jelas bukan Felix Yau. Oke. Dan kalau misalnya Rasul ada di jaman sekarang. Nanti dia akan ngomong. Misalnya karena luar biasa kayak ini. Teknologi itu haram. Tapi sebenarnya bukan teknologinya yang haram. Tapi bagaimana teknologi yang membuat kita menyembah berhala itu yang haram. Biasanya Rasul akan spesifikasi. Dan kalau sahabat kurang jelas, sahabat akan spesifikasi. Maka fungsinya Rasulullah itu adalah termasuk salah satu fungsi di dalam kemudian syariat adalah menspesifikasi apa yang diturunkan oleh Al-Quran. Contoh Al-Quran bilang, bagi pencuri yang sudah lebih daripada seperempat dinar, maka potonglah tangannya. Maka tangannya dipotongnya segimana nih? Rasul spesifikasi pergelangan. Ini spesifikasinya. Contoh lagi misalnya, segala seperempat dinar, lebih daripada seperempat dinar berarti kalau satu dinar kan 4,25 gram emas. Berarti kalau seperempat dinar ya bagi 4. Berarti 1 gram. 1,2-an, 1,3 juta, 1,45 juta. Berarti kalau dia udah nyolong lebih dari sejuta, potong tangan. Selesai itu orang. Nah itu dibatasi oleh Rasulullah caranya seperti apa. Nah ini adalah pembatasan terhadap hukum-hukum yang diturunkan oleh Al-Quran. Penjelasannya lewat Rasulullah. Yang jelas Rasulullah nggak akan bilang teknologi haram itu nggak mungkin. Karena ketika kita lihat hadis-hadis yang sekarang, itu dibatasi tertentu. Oke, cara pandangnya sih. Cara pandangnya sih, cara pandangnya. Ini sejam deh. Ini sejam. Bisa kayak baru 20 menit. Iya nggak bisa ya. Baru mulai kita. Kayak baru mulai loh. Kadang-kadang nggak cukup emang. Karena memang ini menarik sih. Karena banyak orang akhirnya mengharamkan seolah-olah Islam itu adalah agama yang nggak ngerti seni. Padahal Islam adalah agama menurutku yang sangat seniman. Karena Tuhan itu mah seniman menurutku. Karena Tuhan nggak mungkin nurunin sesuatu yang nggak. Truth dan nggak beauty. Semua dari Tuhan itu adalah truth and beauty. Maka coba lihat ya. Salah satu contoh kenapa Islam itu adalah seni. Lihat. Di dalam Islam, seni apapun yang pertama kali diaplikasikan pasti pada Al-Quran. Apapun itu. Seni olah suara, aplikasi pada Al-Quran. Seni kemudian bikin kaligrafi, pada Al-Quran. Apalagi seni apapun itu, itu terapikasi pada Al-Quran. Kalau nggak Al-Quran, masjid. Seni geometri, masjid. Seni kemudian arsitektur, masjid, dan segala macem. Jadi sebenarnya agama itu sangat pengakomodasi seni. Tapi memang gue akuin sih, memang gara-gara setempat banyak ngobrol gitu kan. Masa kemasan Islam itu ngeri banget. Ternyata baru ngelik sedikit aja udah. Ya seni berhitung, seni memikir, semuanya seni. Yang menemuin aljabar, dulu ada bimaritma. Al-ogaritma yang menemuin orang Islam. Yang menarik apa bedanya antara seni sama sains? Itu sama kayaknya. Menurutku agak ada bedanya dikit sih. Sains itu sebenarnya fakta sih. Fakta yang terbuka. Nih, aku kemarin ada perdebatan di antara kita. Contoh ya, ngomong atau dakwah itu adalah sains atau seni. Seni. Dua-duanya? Benar. Oh iya? Dua-duanya. Itu pakai metodologi. Penyampaiannya pakai seni. Nah, artinya kalau aku melihat begini. Segala sesuatu itu pada awalnya adalah seni. Sampai sains bisa memolakan itu. Ketika sudah bisa dipola, maka terjadi duplikasi atau replikasi. Contoh ya misalnya. Abis itu kombinasi. Betul, kombinasi. Kalau ada, contoh nih, kita udah lihat ada seorang yang lagunya laku banget tuh. Semua laku. Ada pola nih. Ada pola nih. Kalau ini dicoba ini nih, jadinya pasti begini. Nah, ketika itu seni jadi sebuah sains. Maka dakwah atau ngomong itu adalah bagian sains sekaligus seni. Contoh misalnya pola di lagu tadi. Betul. Lagu-lagu sedih, majority, minor, nadanya. Itu pola. Ketika dikombinasikan minor sama nada mayona tipis, di bridgingnya jadi kayak gimana nih? Itu nanti penggabungan untuk kombinasi. Jadi, pola hits baru nanti. Lagu Mandarin ada pola. Lagu Jepang ada pola. Lagu Inggris ada pola. Lagu Arabian ada pola. Indonesia juga punya pola. Lagu Muslim juga ada pola. Ada pola. Ya, pola Arabian. Pola Timur Tengah. Kalau polanya orang Cina kan katanya yang itu tuh. Yang touch, yang hitam-hitam tuh. Nah, kalau polanya Indonesia, lagu Indonesia sekali nadanya. Itu pentatonik dia. Pakai lima nada itu kekunci. Pasti nadanya Indonesia banget. Itu jawa banget dan cedah banget. Ada pola. Itu sains tuh. Ada pola. Misinya gitu-gitu aja ya. Kan ada satu-satu setengah, satu-satu setengah. Nah, tinggal mainin berapa mau loncatnya. Udah, gue jelek banget di musik deh. Ya, aku udah tau. Maka aku merasa ketika sudah denger dokter Richard. Aku merasa bangga dengan kemampuan musik. Oke. Mari kita buktikan. Ini sudah bagian akhir. Silahkan Pak Ustaz. Aku mau untuk ngajarin dokter. Oke. Membaca Quran nanti. Saya siap mendengarkan Pak Ustaz. Silahkan Pak Ustaz. Waktu yang tepat saya persilahkan Pak Ustaz. Bacaan Quranku adalah bacaan yang kaya. Masih lah. Masih penasaran dia. Gini, tadi kalau orang-orang yang sudah pernah punggir. Ada jenis banyak kalasan Pak Ustaz. Jangan salah, ngeles itu termasuk seni loh. Jangan salah. Seni mengindah. Seni mengindah. Begitu dia ngaji kayak gitu. Kameranya gue bisa matiin. Masalahnya kalau ngaji ini kalau disukup kita offside. Ini masalahnya. Kalau Pak Ustaz nyanyi, kita suruh nyanyi aja lah. Kita suruh stop. Bener dia. Kalau dia ngaji, kita suruh. Nanti orang bilang, lu kagak suka dengan Al-Quran ya. Padahal gak suka dengan suara itu. Kalau DPR kita matiin mic-nya gak apa-apa. Dia kita matiin. Jadi tetap ada yang jangan-jangan dia meninggalkan dokter. Kalau meninggalkan jangan-jangan. Ada yang jangan-jangan. Betul juga ya. Kalau dia ngaji suaranya yang gak enak. Itu masuk penisaan agama gak sih? Nah itu aku takutnya itu nanti. Kalau nanti aku nyanyi termasuk penisaan agama. Kalau Pak Ustaz pelis naji. Terus kita ketawa, kita yang kena. Iya. Sangka orang dia meremehkan kita. Mening jangan lah. Padahal aku udah biasa loh nyanyi diketahkan. Jahat banget loh dia sumpah. Bener gak? Iya, iya, iya. Mening jangan deh. Pada kita kena. Masalahnya mau gak tauain Pak Ustaz pelis naji. Cuman nanti upset kita. Iya, iya, iya. Makanya nanti aku sudah diam aja. Nanti ada sesinya lah. Ada sesinya. Dimana kalian akan mati. Dimana aku akan menunjukkan kelemahanku. Nanti cuma itu. Oke, mau tanya terakhir. Apa nih? Apa? Oh ini profesi. Oh, pertanyaan netizen. Pertanyaan netizen ada. Baca aja, baca aja. Yang lag, yang tanya deh. Ustaz mau tanya nih. Ini tentang profesi saya. Katanya di Islam melarang profesi yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Lalu bagaimana dengan profesi saya sebagai stun man? Yang melakukan aksi berbahaya untuk film. Apakah saya boleh meneruskan profesi ini? Oke, aku nyampein satu dulu ya. Tapi nanti boleh kodenis untuk menambahkan ya. Jadi gini, dalil bahwasnya la doror wa la diror. Tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh dibahayakan orang lain. Ini tidak tepat penggunanya dalam stun man. Karena stun man bagiku adalah sebuah art. Sebuah pekerjaan yang ada art. Pertanyaan sekarang gini. Kalau kita lihat stun man, emang semua stun man itu cuma bergerak benar-benar tanpa ada pengamanan? Semuanya diprediksi. Semuanya diprediksi. Semuanya diprediksi. Semuanya diprediksi. Karena kalau itu tidak diprediksi dan tidak diprediksi, itu jatuhnya memfasilitasi orang bunuh diri loh. Benar. Contoh misalnya. Benar. Siapa yang mau stun man nih, jatuh dari lantai. Makanya Jackie Chan itu punya pekerjaan stun man. Karena dia menguasai seni jatuh. Dia menguasai cara nahannya tau deh. Cara jatuh. Ternyata pas aku pernah ngeliat dan belajar Aikido misalnya. Itu yang pertama kali dikuasa adalah seni jatuh. Bagaimana jatuh dengan gemulai. Gak baiknya jatuh tidak melukai. Karena kalau jatuh salah. Kan ada bahasa salah jatuh tangan patah tuh. Benar. Makanya kalau teman gue bilang di parkur jatuh ada terima. Benar. Moto jatuh. Jatuh dari moto. Berarti stun man itu selama dia menguasai teknik-tekniknya itu untuk itulah namanya ada stun man. Berarti bukan masalah stun mannya sih sebenarnya. Gak ada masalah. Gak ada masalah di stun mannya. Oke pertanyaan untuk Ustadz Dennis Lim. Pak Ustadz aku mau tanya. Gimana Islam memandang profesi yang berkaitan dengan hal-hal yang diharamkan. Contohnya bekerja di restoran non halal. Jadi klub. Klub. Bank konvensional. Kalau saya bekerja di sana berarti saya mendapat rejeki yang tidak halal. Cocok banget nih nanyainya. Gimana nih? Setelah berhadapan berapa kali dengan orang-orang yang kerjanya tidak halal. Karena ini bakal jadi tambah haramnya kalau dia sebetulnya punya pilihan. Iya dong. Makanya kan Satu Sopri juga pernah cerita kan. Ketika akhirnya aku lima menit lagi gak makan mati nih. Depan cuma nanda babi. Itu aja kan bisa. Tapi kalau ngomong kerjaan kan banyak kerjaan tempat lainnya. Makanya yang bikin itu tambah jadi haramnya. Apalagi soalnya sebetulnya mereka selalu punya pilihan. Kalau semua orang punya pilihan pasti untuk bekerja di mana. Berarti kesimpulannya itu haram. 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 Kalau itu haram kok. Bayangkan ya kalau misalnya itu haram. Berarti gak ada resto babi di Indonesia. Berarti itu masih gak apa-apa. Gak ada resto babi di Indonesia gak apa-apa. Gak ada bank di Indonesia. Karena kalau gak ada karyawan ya banknya kagak berdiri pasti. Makanya kan sistem perbankan juga ada yang dalam sudut pandang syariah. Tapi aku bisa bayangkan kok. Kalau misalnya bank-bank besar di Indonesia semuanya tutup gara-gara gak ada yang mau kerja di situ. Aku bisa bayangkan itu pasti terjadi kekacauan yang luar biasa dalam perekonomian di Indonesia. Di RL Saudi ada bank kok. Tapi pakai prinsipnya prinsip-prinsip syariah gitu. Jadi tetap ada. Tetap planning itu perekonomian. Cuman ada praktek-praktek dalam yang di konvensional itu. Yang bertentangan dengan syariah. Bukan kita ngomongin fungsi bank dulu dong. Bank itu minyam duit emang gak ada bunga? Ada. Ya kan gue ke bank gak buat minyam duit? Cuma buat naro. Lu nabung dapet bunga gak? Ada. Lu kayak edit ada bunga gak? Ada. Makanya kayak gini-gini. Yang perlu kita sepakai itu satu dulu. Jadi gini pertanyaannya adalah. Ekonomi memerlukan bank atau tidak? Sedangkan itu aja misalnya. Pasti dong. Enggak. Karena dulu ekonomi bisa berjalan tanpa bank. Berarti bank adalah instrumen bank. Dari ekonomi. Dari ekonomi yang muncul setelah ada keperluan. Oke. Nah itu yang pertama. Yang kedua. Kita jelasin dulu. Yang haram adalah banknya atau aktivitasnya. 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 Riba-nya. Berarti kalau ribanya bisa kita hilangkan. Semua orang sepakat dong bahwa dunia bisa jadi lebih baik. Oke. Nah berarti kita harus cari dengan instrumen apa. Yang bisa tetap untuk melanjutkan ekonomi semakin cepat. Tapi tidak ada riba. Dan ternyata sudah ada. Akat-akat yang boleh. Sudah ada ternyata. Benar ya aku pengen bahas ini. Tapi kita melunceng dari jalur. Aku bisa duduk 30 menit berdebat masalah ini sih. Kita juga sangat senang ketika menjelaskan soal itu. Karena memang banyak sekali salah paham orang. Tentang bahwasannya seolah Islam itu anti dengan kemajuan. Ini sih seperti itu sih. Karena bagi kita nanti. Di dalam bank itu cuma sedikit aja sih yang perlu dicoba. Bagaimana kalau kita membahas ini di topik Islam dan negara. Bisa. Itu paham riba. Bernegara dan beragama. Beragama dan beragama. Karena ini masuk sih. Ini masuk sih. Riba. Aku sudah tahu dan aku dapat. Aku pertanyaanku tentang riba. Ini luar biasa besar sekali. Dan aku bertanya dengan puluhan ustadz. Aku tidak ketemu jawaban. Tapi dengan ustadz Khalid. Aku dapat jawaban. Apa jawaban beliau? Bagus banget jawabannya sih. Aturan tetap. Aturan dia kasih tahu yang mana itu riba. Aku dapat gambaran. Tapi yang aku tetap dari satu segmen. Karena kan aku tidak di muslim ya. Tidak di muslim. Aku mencoba lebih melihatnya lebih kritis. Sebagai negarawan. Dan penting sih. Karena tadi. Karena banyak orang memang gak ngerti. Karena aku melihat riba ini. Ada untungnya juga. Ada bagusnya juga. Dan membuat perekonomian jadi lebih baik juga. Meskipun aku tahu sudut pandangnya. Kenapa ini tuh diharamkan. Jelek. Tidak bermanfaat untuk orang lain. Tapi aku juga bisa mengerti bahwa. Ini ke depan bisa potensial. Untuk perekonomian kita. Jauh lebih berkembang cepat. Jauh lebih berkembang. Lebih luas. Jadi makanya aku sering ngomong tadi tuh. Ada perubahan zaman. Dimana kita harus mengikuti perubahan zaman itu. Salah satunya adalah dengan cara. Menurutku sekali lagi. Ambil riba. Riba dengan cara yang lebih baik. Riba yang. Riba ada patas waktunya mungkin. Riba yang sesuai. Stop gitu. Kita bisa jelasin nanti. Pandangan riba bukan dari Islam. Jadi aku juga. Aku juga biasanya. Aku gak mau menjelaskan pandangan riba bukan dari Islam sih. Karena itu udah kayak fix gitu kan ya. Aku akan menjelaskan nanti. Pas kita bahas. Pandangan riba bukan dari orang Islam. Oke. Mantap. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye. Assalamualaikum. Masya Allah. Bagi kalian yang ingin men-support program ini. Dan ingin berkontribusi dalam kebaikan. Silahkan hubungi nomor di bawah ini.